Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Masak-masak praktis Bareng saya, Dita Devianto Kali ini saya mau share resep tumis sayur genjer Yang sangat praktis banget Nah, ini dia bumbunya Daun genjer, jamur kancing, bawang merah, bawang putih, cabai Cabai sesuai selera aja ya Kalau suka pedas bisa dibanyakin Saos tiram, disini kira-kira 2 sendok makan Kalau yang sasetan itu 1 saset Pertama-tama, kita potong-potong dulu daun genjernya Setelah dipotong, dicuci Terus ditiriskan Ini jamur kancing Jamur kancingnya saya ini beli 1 bungkus Tapi cuma saya pakai separoh Karena cuma buat campuran aja Potong-potongnya sesuai selera ya Kalau yang mau lebih tebal-tebal juga nggak apa-apa Enak juga sama aja Setelah itu Ditiriskan Oh ya, itu tadi udah saya cuci dulu Sebelum dipotong-potong Ini pakainya saya cuma 2 siung bawang merah 2 siung bawang putih Karena saya nggak senang pedas banget Jadi saya cuma pakai 2 buah cabai merah yang keriting besar Sama 1 buah cabai rawit Nah, sebelumnya panasin minyak Lalu tumis 2 bawang dulu Sampai harum Kalau udah dirasa harum dan layu Tambahin cabainya Lalu masukin jamur kancing Yang tadi udah diiris-iris dan disuci Tumis sampai jamurnya layu Lalu masukin daun ganjernya Ini emang kalau di wajan begini Ini pasti masukin Kayaknya banyak dan nggak muat Tapi nanti ini nyusut daun ganjernya Sambil diaduk-aduk ya Biar bumbu yang di bawahnya itu nggak kosong Nih, saya pakainya Saos tiramnya 1 saset Tapi kalau saus tiram yang botolan Kira-kira 2 sendok makan 2-3 sendok makan gitu Saos tiramnya boleh merk apa aja Sama-sama enak Buat yang suka agak berkuah gitu Ada air-airnya Bisa tambahin air Kalau saya segini aja cukup Karena nanti si daun ganjernya Ngeluarin air sendiri tuh Kalau udah matikan api Selesai Cuma 5 menit aja masak ini Simple kan Bunda-bunda semuanya Udah simple, enak Dimakan pedes-pedes Pakai kerupuk dan nasi anget Hmm Yummy Gampang kan Ikutin terus ya Channel masak-masak Simple Bareng saya Jangan lupa Di subscribe Dan di komen Di bawah Pengen masak simple Yang apa lagi Menunya Karena saya juga emang Suka Masaknya yang simple-simple aja Simple dan cepet Terima kasih semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax